Intro Beralih ke segmen lainnya Forkopimda Kalsel melaksanakan Rakor Penyelenggaraan dan Pengamanan PSU Dipimpin PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA Poin penting dihasilkan dari rakor ini Diantaranya Forkopimda Mendukung KPU dan Bawaslu Dalam penyelenggaraan PSU Yang aman, damai, demokratis Sehat dan gembira Bertempat di gedung Idham Halid Setda Propkalsol di Banjarbaru Penyabat Gubernur Safrizal ZA Memimpin rakor Forkopimda Dalam rangka persiapan Pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Beberapa poin penting dihasilkan rakor Diantaranya komitmen Forkopimda Kalsel Untuk mendukung KPU dan Bawaslu Dalam penyelenggaraan PSU Secara damai, aman, lancar, demokratis Sehat dan gembira Rakor tersebut juga memastikan Penyelenggaraan PSU Menerapkan 12 hal protokol kesehatan COVID-19 yang ketat Di TPS Seperti pembatasan jumlah pemilih Maksimal 500 pemilih Dalam satu TPS Undangan yang mengatur jadwal kedatangan pemilih Serta wajib menjaga jarak Selain itu, wilayah yang menyelenggarakan PSU Menjadi wilayah yang diliburkan Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Untuk itu, Pemprov Kalsel Telah mengajukan penetapan hari libur Kepada Menteri Dalam Negeri Lebih lanjut, Forkopimda Kalsel Mengajak masyarakat untuk menghormati Hasil PSU Sebagai wujud pilihan masyarakat Banua Karena hakikatnya kita badang sanak barataan Apapun hasil PSU nantinya Akan kita hormati Sebagai wujud Tahta Atau suara Di tangan rakyat Banua Mari kita selalu jaga Kesejukan Banua yang Sama-sama kita cintai Karena pada hakikatnya Kita semua adalah bersaudara Bada bersama Semua kita akan merawani Jadi kita amankan sungguh-sungguh Sesuai dengan mekanisme yang ada Supaya apapun yang terjadi TPS itu TPS akan berjalan Sampai dengan perhitungan suara selesai Jadi kita akan berikan semuanya merawani Dan kita berjaga dengan sebaik-baiknya Melibatkan stakeholder Untuk bersama TPS Dari keperluan juga Dari bawah sendiri juga Kemudian dari PNI Dari WU Semua Bahu-bahu Ada pun anggaran PSU Didanai dari APBD Pemprov Council Yang telah dihibahkan 5,4 miliar rupiah Hibah tersebut sebagai dana tambahan Dari sisa dana KPU Untuk penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Selatan Ahmad Ramadhani Banjar TV 동 ήταν 5,4 miliar selesai Terima kasih sudah nama Al-S��터 Kemudian dengan Terima kasih sudah nama